Kami serahkan kepada yang membawa cari berikutnya, puji Tuhan. Haleluya. Silahkan Bapak Victor Kutajulu menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat melayani, Pak. Mari kita berdoa. Ya Bapak, disuruhkan kami mengucap syukur atas pagi ini, boleh kami bangun dan sebentar lagi kami mendengar firman-Mu. Biarlah kuasamu turun Tuhan kepada kami semua, supaya kami berkati firman-Mu. Jalan nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Saya akan coba membawa rendungan pada hari ini, bagaimana tentang ketuhanan Yesus secara benar, kita memahami Dia. Yang pertama saya mau mengatakan bahwa ada beberapa gelar yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Yohanes 13, ayat 13, saya bacakan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini, yang pertama gelar daripada Tuhan Yesus adalah Dia sebagai guru dan sebagai Tuhan. Jadi kalau banyak agama lain mengatakan, di mana tertulis bahwa Yesus mengatakan, Akulah Tuhan. Ya di sinilah. Di Yohanes 13, ayat 13 dikatakan, Akulah guru dan Tuhan. Kemudian di dalam kisah Rasul 2, ayat 36 dikatakan, Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi di sini gelar yang kedua adalah bahwa di dalam kisah Rasul 2, ayat 36 ini, Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Kristus. Kristus itu adalah Mesias yang diurapi, yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi selama ini. Kristus dia lah yang sudah dinubuatkan sebagai juru selamat yang akan datang. Dan dia sudah datang. Yang berikutnya adalah kalau kita baca di Wahyu 19, ayat 16. Dikatakan di Wahyu 19, ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja, segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi di sini juga gelar yang melekat kepada Yesus adalah Raja, segala Raja, dan Tuhan atas segala Tuhan. Jadi luar biasa kita mempunyai Tuhan Yesus. Dia lah guru, dia lah Tuhan, dia lah Kristus, dia lah Raja, dia lah Tuhan dari segala Tuhan. Nah kemudian kalau kita melihat Yesus Kristus itu Tuhan atas apa saja. Kalau kita baca di kolos 1, ayat 16 dan 17 dikatakan, karena di dalam dia lah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgah sana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi Yesus Kristus Tuhan atas segala yang diciptakan, itu luar biasa. Yang berikutnya di Roma 14, ayat 9, sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi jelas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan baik orang yang hidup dan yang orang mati. Luar biasa Yesus Kristus itu. Kemudian di Kolose 1, ayat 18, dikatakan, Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi Yesus Kristus Tuhan atas semua orang Kristen atau umat, jemaat, atau gereja. Jadi kita harus memberi tempat yang sama kepada Kristus dalam hati kita seperti yang dimilikinya di dalam alam semesta ini. Jadi apakah kira-kira definisi Tuhan yang dirasakan bagi kita? Bagi saya, Yesus adalah pribadi yang tertinggi yang patut disembah. Nah kalau kita perhatikan, bagaimanakah Allah memuliakan Kristus? Kalau kita lihat di Filipi 2, ayat 9-11, di situ jelas Allah memuliakan Kristus. Dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertukup lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi jelas di sini, di Filipi 2, ayat 9-11 ini, bagaimana Allah sangat meninggikan dia. Bahkan dikatakan bertukup lutut segala yang ada di langit dan di bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, jadi bagaimanakah seharusnya kita, setiap orang terhadap Tuhan Yesus, kita wajib menyembah Dia. Nah, kalau kita baca di Wahyu 5, ayat 12, dikatakan, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Dia dijelas di sini bahwa Yesus Kristus layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Jadi jelaslah di sini, bagaimana kita sebagai umatnya, kita harus memuji, menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, tadi dikatakan bahwa akan berlutut-lutut seluruhnya, ya kan? Nah, bagaimanakah sekarang proses yang ada terhadap umat manusia? Tidak semua orang. Yesus Kristus Tuhan di atas segala Tuhan, selalu ada dan selalu akan ada. Sekarang ini tidak semua orang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tetapi keadaan ini tidak mengubah kenyataan bahwa Ia adalah Tuhan. Suatu ketika, semua orang akan mengakui Kristus sebagai Tuhan. Tetapi hak istimewa untuk mengakui dan mentati ketuhanannya dapat dilakukan oleh kita sekarang juga. Jadi izinkanlah Kristus menjadi Tuhan atas hidup kita dengan keputusan yang diikuti oleh penerapan hidupan sehari-hari. Jadi, kalau kita percaya sekarang bahwa Yesus adalah Tuhan, itu juga harus dilakukan dengan dua hal yang berikutnya. Yaitu adalah membuat keputusan bahwa Ya Tuhan, Engkau adalah Yesus Tuhan. Namun juga bukan hanya selesai di situ saja, tetapi harus diikuti oleh yang berikutnya. Yaitu Yesus sebagai Tuhan dalam penerapan hidup sehari-hari. Dalam setiap jam, kita harus memberikan, menyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kalau kita perhatikan, bagaimanakah yang berikutnya itu bahwa kita harus mengakui dia dalam keputusan kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya tempat dimanakah dalam hidup orang percaya yang seharusnya dimiliki Kristus. Jadi, kalau kita dengar tadi di kolosus 1, ayat 18 dikatakan, ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, ialah kepala tubuh, ialah yang sulung yang pertama bangkit di antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi, yang harus kita lakukan adalah dia harus lebih utama dalam segala sesuatu. Nah, persoalannya ternyata, di dalam setiap orang Kristen, memang Kristus hadir. Tetapi, di dalam beberapa orang Kristen saja, Kristus diutamakan. Bahkan, tetapi hanya dalam sedikit orang Kristen, Kristus sangat diutamakan. Jadi, disinilah persoalan orang Kristen. Dia mengaku orang Kristen, ya, Kristus hadir. Tapi persoalannya sejauh mana? Apakah Kristus itu diutamakan? Bahkan sangat diutamakan? Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Persoalannya adalah apakah dia juga lebih utama di dalam hidup kita? Nah, disinilah. Di Roma 12, ayat 1, kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Karena itu, saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi, kita persembahkan kehidupan kita kepada Allah. Nah, persoalannya mungkin kita ragu, apakah Yesus benar-benar mengerti persoalan saya? Apakah Yesus mungkin mengendaki agar saya melakukan sesuatu yang dapat saya kerjakan? Apakah Tuhan akan menolong saya? Tapi kita ingat bahwa di dalam dirimnya 29 dan 11, sebab aku ini mengetahui rancang-rancang apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, jelas bahwa ketika kita serahkan diri kita kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan punya rancangan yang baik kepada kita. Ya, rancangan mas depan yang damai sejahtera. Jadi, kenapa harus kita takut untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan menjadikan dia Kristus sebagai Tuhan? Nah, saudara-saudara, seperti hanya dalam pernikahan mengatakan ketika dikatakan di dalam pernikahan itu, ya, saya mau. Demikian juga pengakuan kita kepada Tuhan, yang utama dari semua. Pada tahun-tahun berikutnya dalam pernikahan itu, menjadi dasar hidupnya, karena pengakuan, ya, saya mau. Nah, seketika itu juga, maka kita dengan pasangan kita menjadi rumah tangga. Demikian juga kita kepada Yesus Kristus. Apakah ada keputusan kita kepada Tuhan, dikatakan, ya, saya mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan, dan Juru Selamat bagi saya. Itu keputusan yang harus diambil. Nah, keputusan itulah yang menjadi dasar dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi hambanya. Jadi memang ada konsekuensinya ketika kita akan kepada Yesus, ya, saya mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan, artinya juga otomatis ketika itu, kita menjadikan, menempatkan diri sebagai hambanya, hamba Kristus. Karena Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan, Dia yang utama. Ketika kita akan, ya, saya mau mengambil keputusan mengikuti Engkau, ketika itu otomatis kita harus menjadi hambanya, sebagai hamba daripada Kristus. Nah, yang berikutnya yang tadi bahwa, bukan hanya sebagai mengaku Dia, tetapi akui Dia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sejauh berapa banyak, atau berapa bidang kehidupan kita yang sudah menjadikan Kristus sebagai pusat dalam hidup kita. Bagaimana di dalam karier kita, di dalam keuangan kita, dalam diri sendiri, dalam milik kita, dalam pernikahan kita, dalam pendidikan, waktu luang, apakah itu Tuhan Yesus menjadi pusat dalam hidup kita, setiap bidang kita ini. Nah, oleh sebab itu, kita harus serahkan seluruh kehidupan ini kepada Tuhan, bahwa, ya Tuhan, saya mau menggunakan semua segenap daripada apapun dalam hidup kita, baik keuangan kita, karier kita, rumah tangga kita, kita hatakan, ya Tuhan, Engkau lah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau lah menjadi pusat dalam kehidupan kami. Nah, oleh sebab itu, kalau kita ingat bagaimana di Lukas 9.23, katanya kepada mereka itu, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangka dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi, tindakan yang harus diambil adalah satu menyangkal diri, artinya, menganggap diri sendiri bukan yang terutama. Yesus lah yang terutama. Yang kedua adalah memikul salib, artinya, ya siap menerima resiko apa yang akan terjadi. Kita sebagai hamba, ketika kita bertanya, ya Engkau adalah Tuhan, kita harus siap memikul salib, artinya menerima resiko apapun juga. Yang berikutnya, kita mengikut Yesus, artinya menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Nah, jadi, sehingga kita mengatakan, seperti dikata di Lukas 3.23 dan 24, dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Jadi, di dalam kehidupan kita, sehari-hari ketika kita mengakui Yesus, dalam kehidupan sehari-hari, maka apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Jadi, kita perbuatlah yang terbaik untuk Tuhan. Nah, itulah pelajaran daripada yang perlindungan kita. Jadi, ada tiga hal yang mau saya ambil. Pertama, Tuhan Yesus, Yesus sebagai Tuhan, itu di dalam kitab suci, Yesus Kristus dinyatakan sebagai Tuhan oleh Allah. Dia layak menjadi Tuhan karena keadaannya, bukan hanya karena perbuatannya. Yang kedua, akui ketuhanannya dengan keputusan kita. Meskipun Yesus Kristus itu Tuhan, ia tidak memiliki tempat yang paling utama dalam hati setiap orang yang beriman. Agar Kristus sudah menjadi Tuhan di dalam hati seseorang Kristen, maka ia harus memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada Kristus dan membiarkan dia pemerintah seluruh hidup kita. Nah, yang ketiga adalah, akui ketuhanannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai kehidupan, berbagai bidang kehidupan orang beriman mungkin belum dikendalikan oleh Kristus. Orang Kristen itu harus menyerahkan bidang-bidang itu kepada Kristus. Dan senantiasa menyadari bahwa kendali Kristus asas hidupnya adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dia sendiri. Jadi, jangan takut ketika kita serahkan kehidupan ini kepada Yesus, bahwa bagaimana kesejahteraan dan kebahagiaan. Jelas dikatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan penuh kebahagiaan. Jadi, Tuhan mempunyai rancangan yang bagus bagi kita. Jadi, oh puji Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, Dia adalah guru, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia adalah Juru Selamat kita. dan kita serahkan Juru Selamat pada Tuhan. Tetapi bukan hanya itu. Kita perlu keputusan sebagaimana orang yang menikah, Dia harus mengatakan, Ya, aku menerima Engkau. Dan kita juga katakan kepada Tuhan, Ya, aku mau Engkau sebagai Tuhanku. Tapi harus otomatis sejak saat itu. Mengatakan juga, Akulah hambamu. Aku siap diutuslah Engkau. Yang berikutnya adalah kita harus menjadikan Dia kehidupan menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang ada, gue lihatnya kamar kita, rumah ini, hati kita ini seperti kamar, maka kamar-kamar itu satu-satu dibutuhkan untuk Yesus. Ya Tuhan, inilah aku. Engkau lah yang utama bagi Tuhanku. Mungkin bidang-bidang tertentu mengatakan, ah enggak, ini masih aku yang harus pegang. Tapi lambat-lamat kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Sehingga seperti Yonus 15, ayat 5 dekat, Tuhan, di luar Engkau, aku tidak bisa berbuat. Amin. Itulah, ilman Tuhan hari ini. Kiranya itu menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapak di Surga, terima kasih atas renungan pagi ini. Kami boleh belajar bagaimana Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat kami. Itu menjadi konsekuensi kami untuk membuat keputusan Engkau yang utama bagi kami. Tapi juga ketika itu juga kami percaya bahwa kami sebagai hambamu. Ya inilah Tuhan kami. Berikan kami seluruh hidup kami. Bidang seluruh hidup kami, kami seluruh hidup kami. Kami seluruh hidup kami. Biar Engkau yang menguatkan kami sehingga kami bisa berjalan mengapui Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau juga menyertai seluruh kami yang ada di sini. Kuatkan kami semua dalam komunitas Power of Love ini. Demikian juga Pak Surabakti yang menjadi koordinator kami di Alankonyi memberkati Ibu Tiar juga dan seluruh pengurusnya. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan juruselamatan kami berdoa. Amin. Misalkan kepada Ibu Tiar ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Victor Huta Julu buat firman Tuhannya yang sudah memberkati kita semua pada pagi hari ini. Ya, bersyukur ya buat firman Tuhan dan Tuhan memberkati Bapak pelayanan dan juga seluruh keluarga. Baik, kita masuk dalam breakout room. Kami persilakan Bapak Asim Bakti. Ya, terima kasih. Jadi, materi back room bukan hanya saling mendoakan ya, tapi perlu juga ada kesaksian singkat dan juga tidak harus bergilir mendoakan, tapi ya bisa inisiatif lah ya, dalam breakout room ya, mungkin satu orang juga bisa mendoakan yang lainnya. Itu saja tambahan buat kita materi-materi yang kita buat di breakout room. Ada Bapak Ibu ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Victor Huta Julu pagi hari ini ya. Ya. jika tidak ada saya mau sampaikan ya atau saya mau menanggapi ya kalau saya pagi hari ini diberkati dengan firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Victor Huta Julu ya. Itu bagaimana sebutan Allah itu ataupun gelar yang diterima oleh Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Ya, atau diterima sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai Raja segala Raja. Ya kan. Itu semua luar biasa dasyat ya. Nah, dan yang paling mengenal di hati saya tentang keputusan. Ya, bagaimana keputusan kita. Apakah memang benar kita sudah melakukan ataupun menempatkan. Ya, apakah kita benar-benar sudah menempatkan bahwa Tuhan itu segalanya atas hidup kita. Baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi juga disebutkan di dalam keuangan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita. Jadi, Tuhan itu bukan hanya waktu di pas di gereja. Atau bukan hanya pas bersaat teduh. Ya, memang benar itu. Kadang-kadang ya, makanya ada istilah begini. Kalau ketika di gereja kayak malaikat ya, katanya. Tapi, begitu di tempat sehari-hari beda. Jadi, ada yang bilang bermuka dua, katanya kan. Tapi, hari ini saya diingatkan ya, atau saya ditegur agar tidak bermuka dua. jadi, di dalam ibadah, di dalam gereja, di dalam waktu kita memuji Tuhan, kita tetap menempatkan Tuhan itu nomor satu. Ya, prioritas. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, kita mengambil keputusan, kemudian kita juga ada dalam mendidik anak, di dalam kita berbisnis, dan di dalam pergaulan sehari-hari, kita tetap menomorsatukan Tuhan. Tentu itu tidak mudah, Bapak-Ibu, dan saya juga tetap belajar dan belajar untuk hal ini. Jadi, sekali lagi, terima kasih Pak Victor untuk firman Tuhannya, kami diingatkan pada pagi hari ini. Ya, Tuhan memberkati, itu yang saya dapat. Silahkan Bapak-Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan. Ada? Jika tidak ada, semoga kita mengerti, firman Tuhan hari ini dasyat, luar biasa. Jika tidak ada, kita masuk dalam doa penutup. terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih.